Ya sebenarnya begini ya untuk orang-orang yang menjual pakaian Kalau sebenarnya orang muslim itu kan pakaiannya harus menutup aurot Kalau memang perjualan itu ya seharusnya ya Kalau perjualan itu kalau memang tidak menutup aurot Ini hendaknya dipakai di dalam rumah Enggak apa kalau memang dipakai di dalam rumah Tapi kalau misalnya dipakai di luar itu sebenarnya yaitu berdo Berdosa Tapi kalau misalnya seorang pedagang Nah ini kalau memang tujuannya di dalam hatinya itu Sebenarnya di dalam pedagang itu ini adalah pakaian untuk di dalam Di dalam hatinya maka enggak apa-apa Ya atau mungkin yang apa yang membeli itu barangkali orang-orang yang non muslim Karena orang non muslim itu kan tidak punya kewajib Maka disarankan kalau memang muslim maka belilah yang ini Kalau memang misalnya pakaian misalnya ketat maka seharusnya dipakai di dalam Di dalam Itu seharusnya demikian Karena pada saat ganjing nabi ketika berjualan itu Yang namanya pakaian semuanya itu sama Enggak sebagaimana sekarang Kalau sekarang Orang berbagian itu kan Ketika jualan itu kan macam-macam Tapi kalau zaman ganjing nabi Orang kufur Orang muslim Pakainya kan sama Pakai jubah Jubah Kalau laki-laki pakai jubah Kalau perempuan pun pakai jubah Jubah Sama Maka perlu diketahui Sebenarnya jubah itu bukan khas orang islam sebenarnya Bukan Tapi itu sebenarnya kalau zaman Rasulullah itu sudah budayanya orang A Arab Sudah budayanya Sama dengan cadar Cadar itu budaya Bukan kewajib Kewajiban Yang kewajiban di dalam Quran itu sudah dijelaskan Menutup aurot Menutup aurot Kalau perempuan ujung rambut Hingga ujung kaki Kejuali Wajah dan tapak tangan Tangan Ini gak apa-apa diperlihatkan Samen gak pakai apa Cadar gak apa-apa Lah kenapa orang-orang pakai cadar Itu budaya Terus orang sana Itu kan sering ada angin dan berdebu Makanya pakai cadar Supaya tidak berdebu Berdebu Lalu jangan ngantin diki Pakai cadar Jika kena covid kan ngantin Itu budaya Bukan kewajib Kewajiban Kalau kewajiban menutup aurot Ujung rambut Sampai ujung kaki Kecuali Apa Wajah dan kedua Tapa Tangan Hanya itu yang bisa Diperlihatkan Untuk wanita Kalau memakai kerudung Itu sampai di bawah dada Ya makanya yang jenang tinggal ini Surat Al-Azhab Ayat 5 9 Itu di bawah dada Kalau pakai kerudung Jangan di Lipat Pokoknya harus di bawah dada Terus di bawah lagi Tidak apa-apa Sekarang kan musimnya Kerudung Itu sampai ke bawah Ke bawah Juga tidak apa-apa Tapi kalau kurang dari itu Maka itu berarti sudah keluar dari sari Sari-an Lah bagaimana kalau misalnya tidak pakai kerudung Tapi kadang-kadang ada pakaian Setelah pakaian ada pakaian lagi Kan ada yang semacam jaket Sudah pakaian Dalam sudah pakaian Tapi masih pakai lagi Itu sudah sama Karena pada dasarnya yang namanya kerudung Atau orang bisa mengatakan jilbab Itu yang penting menutup Ini ya Artinya di bawah dada Bahkan kalau jaket itu sampai ke Bawah Maka lagi dengan orang muslim Lebih baik Kalau misalnya jualan Itu jualan pakaian-pakaian yang mus Muslim Ya Lihat bagaimana pakaian dalam Tidak apa-apa Lihat pakaian dalam itu kan sudah umum Ya Contohnya Lihat dengan Levi Lihat yang tukulana Tidak apa-apa Tapi lihat itu Itu kan dilarang Wah Wanita sekarang itu Malah tidak pakai itu Pakaian yang dibuat tidur itu Untuk keluar sekarang Pakaian untuk tidur sekarang sudah keluar dari rumah Bahkan tidak dari rumah Keluar yaitu sampai ke tempat wisata Sekarang Pakaian tidur Maka berhati-hati Itu nanti yang dosa Pertama adalah suaminya Yang bertanggung jawab Kenapa punya istri Yaitu atau apa Seharusnya ditutup Tapi tidak ditutup Ditutup Maka jadi laki-laki Atau jadi Suami Itu kalau orang jauh bilang Kukutu umi Ketika keluar sedikit saja Tidak pakai jilpat Tidak pakai yang sopan Ya Menutup aurop Itu orang laki-laki Harus cepat mengingatkan Kenapa Kalau tidak diingatkan Pertama Keluar pintu sedikit Oh tidak apa-apa Setelah itu keluar Yaitu di rumah Jarak 2 meter Oh tidak apa-apa Keluar Tager Kok tidak apa-apa Akhirnya keluar Kalau tidak percaya Yang namanya perempuan Tapi Yang namanya tidak apa-apa Wanita itu kalau dibiarkan Akan berbelok Tapi kalau diingatkan Itu kalau terlalu keras Akan putus Maka cara mengingatkan harus lem Lembut Belum yang lem Lembut Loh kadang-kadang Loh kadang-kadang mari ditutur Ini kusmen Menang Sampai karena Yuka popo Yang penting kita menyampaikan Kebenar Kebenaran Ini itu cara Kutu Keluar rumah Kita harus Cepat mengingatkan Karena itu dilarang oleh Allah Ini kan Tapi Kalau orang muslim Tidaknya Total pakaian Ya pakaian Yang muslim Kita menghindari Menghindari Jangan-jangan kita Menjual Pakaian yang memang Dilarang oleh Allah Iya kalau itu memang Dipakai di dalam Tidak apa-apa Sah-sah saja itu Kalau misalnya Di rumah hanya ada Suaminya Ada anaknya Ada ibunya Tidak apa-apa Kalau disitu ada Mukhrim Tapi kalau Sudah ada orang lain Maka itu Sudah haram Hukumnya Dipakai Sudah ada tamu Tidak pakaian Dipakai tidur Tinggu Atau mungkin Pakaian Tapi ketat Saat ini kan umum Berukut Kudungan Tapi geger Bolong Umum Ya Cara mengikuti Zaman Maka pakaian muslim Menutup Awrat yang baik Itu ya Pakaian jubah Menutup Menggunakan Apa itu Kerudung Yang panjang Sampai di bawah Dada Itu sudah Kalau memang Ingin Bervariasi Bervariasilah Asalkan Tidak melanggar Sari Sari Tidak apa-apa Mau Allah itu Indah Dan suka dengan Yang indah Indah Jadi Allah itu indah Dan suka yang indah Indah Jadi Bervariasi Asalkan tidak Melanggar Sari Ini kalau wanita Kalau laki-laki sih Mungkin tidak pernah Bervariasi Paling-paling Pakaian Begitu Dan begitu Tapi kalau perempuan Banyak vari Variasi Asalkan tidak Melanggar Sari Maka itu Diperbolehkan oleh Allah Oke Kecuali Lepas Dutul Sampai Isong Andani Bu Lepas Tuku Sampai Gop Dinyatakan kepada Orang Islam Bahwa ini Bukan pakaian Di lu Di luar Sampai Tidak payu Tapi ini Di tukang Ini pakaian Di dalam Di dalam Maka kita Lebih memilih Keselamatan Akhirat Dibandingkan Dengan Keuntungan Di dun Dunia Pilihlah Akhirat Daripada Dunia Karena di dunia Masih banyak Dan yang halal Masih lebih Banyak Dibandingkan Dibandingkan Diba Diba quelqu Diba Perim Kalb Diba Terima kasih.